Komisi 2 DPRD Tabalong menginginkan DKPPTPH Tabalong melakukan inventarisasi database pertanian. Pasalnya database pertanian sangat penting untuk mengetahui capaian target pembangunan maupun bantuan sektor pertanian. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Tabalong dengan Dinas Ketanahan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DKPPTPH Tabalong pada Senin 5 Agustus 2024 di Sekretariat DPRD Tabalong Mabuun Kecamatan Murumpudak. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Mursalin menilai, inventarisasi database pertanian sangat penting untuk mengetahui capaian target program kegiatan, baik dalam hal pembangunan infrastruktur lahan dan jalan usaha tani, maupun bantuan bibit dan sarana-prasarana pertanian. Salah satunya mungkin untuk inventarisasi, artinya supaya jangan ada lagi tumpang tindih pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan 2-3 tahun, kembali lagi ke situ. Mungkin untuk bisa kalau dikatannya inventarisasi, itu kan kita bisa melihat bahwa oh dari sini yang belum pernah tersentuh, dan ini yang perlu dan yang origin. Kepala DKPPTPH Tabalong, Faro Raji menjelaskan, DKPPTPH sudah mempunyai database pertanian Tabalong, namun inventarisasi-nya kurang rapi. Kedepan pihaknya mengupayakan database pertanian dirapikan dan mengupdate-nya secara berkala. Jadi sebenarnya untuk di database di DKPPTPH ini sebenarnya sudah ada, jadi kita saat ini hanya melakukan perapian dan mengupdate berkaitan dengan data di DKPPTPH, mudah-mudahan ini sesuai dengan kondisi saat ini. Sekedar diketahui prioritas utama dari Komisi 2 DPRD Tabalong untuk program kegiatan di KPPTPH Tabalong berkaitan infrastruktur, yakni pembangunan jalan usaha tani dan irigasi, pengembangan lahan sawah, serta pengadaan sarana dan prasarana untuk penyuluh pertanian. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.